Musik Di bawah sini kita akan melihat banyak udang, kemudian serangga-serangga air, larva capung. Nah itu semua adalah makanan ikan. Kita tidak bicara tentang baku mutu, tapi kita bicara bagaimana agar sungai ini bisa untuk menghidupi ikan. Terima kasih sudah menonton! Kita lihat outlet buangan limbah pabrik kertas. Jadi pabrik ini tuh... Nakal, jadi dia sudah sering kena sanksi administrasi sama badan lingkuan hidup. Tapi masih ajar dia tetap buang limbahnya itu selalu di atas baku mutu. Makanya nanti kita coba lihat bahan bakunya pabrik kertas ini tuh dia bahan bakunya itu dari koran-koran bekas, majalah-majalah bekas, dan juga kardos-kardos bekas. Yang dia itu berpotensi untuk menghasilkan limbah timbal PB dari bekas tintanya itu. Pekerjaan lama ini. Jadi ini tuh salah satu contoh industri kertas yang ada di wilayah ring nanomini, yang dia itu buangannya, outlet buangannya itu masuk di dalam kawasan suakaikan ini. Jadi memang masyarakat terus kemudian kami ini memang secara intensif memantau industri ini supaya dia itu mau terus memperbaiki kinerja ipalnya. Sehingga dia tidak membuang limbah yang bisa mengakibatkan ikan-ikan di sungai ini menjadi mati. Karena sering terjadi ikan mati itu yang disebabkan oleh tingginya kandungan polutan yang ada pada limbah-limbah industri ini. Kita coba uji. Jadi ada tiga parameter yang mau kita uji. Yang pertama ini kita coba lihat kandungan oksigennya yang ada pada limbah pabrik kertas ini. Kandungan oksigennya dia 4,01 mg per liter. Kalau di PP82 itu harusnya 6 mg per liter dia. Jadi dia masih di bawah. Tapi masih dalam ring yang aman. 4 sampai 6 itu dia masih dalam ring yang aman. Kalau yang ini kita coba uji TDS. 730 ppm. Kalau baku mutunya dia 500. Berarti dia sudah di atas baku mutu. Nilai kekeruhannya dia 62,7 NTU. Masih bagus. Jadi memang pemantauan ini memang harus rutin. Jadi industri itu kan kadang-kadang dia itu curang. Dia itu sering nyari kayak celah waktu ketika masyarakat tidak melakukan pengawasan. Biasanya tengah malam. Itu banter-banternya dia itu membuang limbahnya. Jadi sering di sini itu di kawasan suaka ini yang harusnya itu tidak boleh ada pencemaran. Itu sering terjadi ikan-ikan mati. Tapi belakangan ini karena masyarakat semakin rutin melakukan pengawasan. Kemudian masyarakat juga membentuk kelompok-kelompok pengawas di tingkat masyarakat. Ini sebenarnya membuat perusahaan ini menjadi lebih bagus. Dia mau memperbaiki dengan perinvestasi untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbahnya. Sah-sah saja industri itu dia membuang limbahnya ke sungai. Tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh industri. Yang pertama dia harus punya instalasi pengolahan air limbah. Kemudian yang kedua dia harus punya izin pembuangan limbah cairnya. Meskipun dia sudah punya ipal, dia nggak bisa seenaknya langsung membuang limbahnya. Tapi dia harus punya izin dulu. Nah di izin ini kan yang mencantumkan berbagai macam syarat itu tadi. Limbah yang dibuangnya itu harus memenuhi baku mutu dan sebagainya itu. Itu yang harus dipenuhi. Ketika tidak terpenuhi, pemerintah kabupaten badan lingkungan hidup itu berhak untuk mencabut izin pembuangan limbah cairnya. Secara otomatis kalau dia tidak punya IPLC, ya dia tidak punya hak untuk membuang limbah di sini. Kita selalu mengutamakan riset itu. Karena itu menjadi pijakan kita untuk mendorong perubahan, membuat masyarakat lebih kritis adalah riset kita. Banyak sekali riset-riset yang dilakukan oleh Koton menjadi kayak branding gitu ya. Kalau dulu kita tahu ternyata awalnya, tahun 70-an itu orang menganggap 60% pencemaran di sungai itu adalah domestik dan 40% itu industri. Ternyata tahun 1999 kita menemukan ternyata 98% pencemaran di sungai Surabaya itu adalah pencemaran industri. Dan dari 90 itu sebagian besar adalah industri kertas dan industri makanan. Artinya kita merubah opini masyarakat dan kemudian tidak menyalahkan domestik tapi juga sekarang lebih berubah kepada pencemaran industri menjadi perhatian. Akhirnya pada tahun 2012 kita menemukan hasil yang menarik. Salah satunya adalah industri kertas. Hampir semua industri kertas di Kali Surabaya semuanya propernya biru. Yang dulu awalnya itu mereka tahun 25 itu propernya hitam. Artinya ada perubahan perilaku industri. Kalau kita memantau mereka itu ada perubahan. Jadi fungsi ekoturn adalah memantau memang. Memantau, memonitoring dan itu melaporkan. Melaporkan pada masyarakat, membuat opini publik dan juga mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum pada industri ini. Dan menurut saya itu berhasil karena ada perubahan perilaku. Yang kemudian diikuti oleh taatnya industri sebanyak Kali Surabaya. Ya ini adalah salah satu bagian dari kawasan suaka ikan Kali Surabaya. Jadi di Kali Surabaya mulai dari melirip di Mojokerto sampai Legundi di Gersing sana itu sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai kawasan konservasi perikanan. Namanya kawasan suaka ikan Kali Surabaya. Tapi ada ancaman untuk populasi ikan di sini. Salah satunya akibat erosi tebing sungai. Sehingga dibutuhkan rekayasa ekohidrolika yang menggunakan bahan-bahan alami seperti di situ ada batu-batu, kemudian ada patok bambu, kemudian ada penambahan kayu-kayu yang menonjol ke tengah sungai. Itu adalah untuk meredam kecepatan arus supaya tidak terlalu cepat mengalir ke hilir dan menghantam ke tebing sungai dan mengakibatkan erosi. Nah kalau terjadi erosi nanti ikan-ikan akan terdampak oleh kekeruhan air sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas di dalam air. Kemudian juga dia tidak bisa mencari makan dengan nyaman ketika sungai keruh. Kemudian batu-batu di sini juga bisa menumbuhkan lumut-lumut. Jadi lumut-lumut itu juga bisa menjadi makanan ikan. Kemudian di batu juga akan ditumbuhi oleh serangga-serangga air. Nah serangga air ini juga akan menjadi makanan ikan. Jadi penambahan batu itu membentuk habitat baru bagi tumbuhnya pakan ikan alami. Sehingga ikan-ikan nanti akan berdatangan ke sini dan terbukti bahwa populasi ikan di kawasan yang sudah kita beri penerapan rekayasa ekohidrolika ini, kelimpahan ikan atau jumlah populasi ikannya meningkat 40% dibandingkan tahun lalu ketika belum ada penerapan ekohidrolika. Kemudian ada pepohonan juga misalnya pohon lo, pohon bambu, pohon keres, waru. Itu penting untuk meneduhkan perairan sungai. Ikan-ikan seperti halnya manusia, kita senang di tempat yang adem, yang sejuk. Tapi kalau tempat yang panas, ikan-ikan juga gerah dan mereka akan pindah mencari tempat yang lebih nyaman bagi mereka. Mengacu pada peraturan perundangan yang ada, definisi sungai yang sehat itu adalah sungai yang terjaga dalam kondisi alamiah dan mendukung tumbuh dan berkembangnya aneka jenis kehidupan biota-biota yang ada di sungai. Jadi sebenarnya dari definisi itu gampang sekali kita mengetahui sungai kita sehat atau tidak. Kalau sungai kita banyak ikannya, banyak tanamannya, banyak burung-burung dan banyak biota-biota sungai yang hidup di sana, itu mengindikasikan sungai kita itu sehat. Tapi kalau sungai kita sudah dibeton, lebarnya sama, tebingnya licin, airnya deras, maka hewan-hewan ini tidak memiliki habitat atau tempat untuk berlindung dari derasnya arus. Semuanya akan hanyut ke hilir, jadi selokan nanti bukan sungai lagi. Jadi seharusnya pemerintah juga mulai menerapkan cara-cara seperti ini, menerapkan rekayasa ekohidrolika atau rekayasa vegetasi yang itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalau pemerintah membangun seed pile atau pelengsengan beton, tembok semen untuk menutup tebing sungai yang erosi. Sebenarnya untuk bantaran sungai ini juga penting untuk mengurangi banjir. Bisa dibayangkan kita ini punya air permukaan, sungai salah satunya. Sayangnya 98% sungai-sungai di Indonesia mengalami pencemaran. Jadi bisa dibayangkan kita ini punya sungai dan sungai itu menjadi bahan baku, tetapi sebagian besar mereka tercemar. Artinya ini ada semacam pengabehan, pengabehan manusia terhadap air yang mereka konsumsi. Dan kemudian itu menjadi peluang untuk masuknya perusahaan-perusahaan air dan kemasan. Kalau kita bicara tentang hak kita sebagai warga negara Indonesia, kita ini kan punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan air yang bersih. Dan negara mestinya menguasai ini semua air, sungai dan kemudian digunakan untuk masyarakat Indonesia. Tapi faktanya kan kita melihat ada pengabehan itu. Masyarakat juga abai, kemudian pemerintah juga abai. Jadi kalau semua abai kan harus diambil peran. Karena kan kita ini tidak mau kemudian ke depan ini kondisi air akan semakin buruk. Dan kita ini kan saya selalu bilang kalau kita ini kan punya konsep atau prinsip yang pembangunan berkelanjutan. Artinya jangan sampai aktivitas pembangunan yang terlaku sekarang ini mengganggu atau mengurangi hak generasi yang akan datang untuk merasakan sumber alam yang ada. Maka memang ini pekerjaan berat, pekerjaan yang sifatnya merata tapi harus dilakukan, harus ada yang melakukan untuk menjaga sungai-sungai itu. Kalaupun ini pekerjaan besar ya harus dimulai dengan hal-hal yang kecil atau sungai-sungai, satu ruas sungai atau satu badan sungai yang dimulai. Orang-orang ini kan semacam membutuhkan contoh gitu ya, membutuhkan ada upaya dan kemudian ada hasil. Dan harus dimulai dimanapun kapanpun harus dimulai. EgoTour ini berusaha untuk menggabungkan semua itu. Kami di EgoTour melakukan upaya perubahan, ya ingin kami itu ada semacam ada harmonisasi antara manusia dengan sungai. Di situ ada batu-batu di tengah sungai. Ini secara alami terbawa arus di sini dan sejak lama memang sudah ada pulau seperti itu. Jadi adanya pulau-pulau di tengah sungai itu juga mencegah erosi ya, karena dia memperlambat arus sungai. Tapi memang ada pemikiran dari teman-teman pengelola sungai ya bahwa sungai itu harusnya mengalir lancar langsung ke laut tanpa ada halangan seperti itu. Padahal kalau sungai itu lancar akan menjadi beban ke wilayah hilir. Jadi muara-muara sungai kita akan penuh dengan sedimentasi. Laut kita akan tercemar oleh sedimen. Kemudian juga akumulasi bahan-bahan pencemar yang terlalu di dalam lumpur itu juga akan terakumulasi di muara sungai. Dan mencemari hasil-hasil perikanan pantai kita. Ya jadi ini adalah contoh tanaman asli yang dibutuhkan di dalam ekosistem perairan sungai. Selain sebagai habitat di bawah sini kita akan melihat banyak udang, kemudian serangga-serangga air, larva capung. Capung akan bertelur di sini, kumbang-kumbangan, kumbang air. Nah itu semua adalah makanan ikan. Selain itu adanya kangkung ini juga akan membantu penyerapan bahan-bahan pencemar yang ada di sungai. Ini ada ikan kecil di bawah sini. Kadang-kadang juga suka ada ular. Di sini masih banyak ular. Kadang-kadang kalau dulu itu, kalau kita bicara pencemaran, orang akan sulit untuk ikut. Kenapa? Kita bicara biologi keloksigen diman, kita bicara cemil keloksigen diman, kita bicara tentang bahan beracun berbahaya, kita bicara tentang hal-hal yang masyarakat umum itu tidak paham gitu loh. Tapi itu baku mutu yang harus dipenuhi gitu loh. Sehingga ini ada beda antara bahasa yang baku mutu pemerintah tentang pelestaran lingkungan dan masyarakat gitu loh. Maka kita berusaha untuk selama hampir lebih 7 tahun kita mencari rumus. Ternyata rumus yang bisa menyatukan ini adalah ikan gitu loh. Jadi ternyata kalau kita melihat sungai itu kan tidak menjadi bahan baku air minum atau bahan baku industri untuk mendorong kebutuhan kita. Tapi di dalam air itu ada beragam jenis ikan gitu loh. Maka indikasinya adalah kalau di sebuah sungai itu ikan beragam ya. Tidak banyak satu jenis tapi beragam. Ada spesies beragam di situ maka dikatakan sungai ini sehat. Karena dia bisa mendukung kehidupan beragam jenis ikan. Karena masing-masing ikan ini pola makannya berbeda. Maka di Kali Surabaya ini dan Kali Berantasi ada ngorobi 32 jenis ikan. Dari sebelumnya ada ngorobi 15 jenis maka peningkatan spesies ikan di Kali Berantasi ini penting menjadi indikasi kesehatan sebuah sungai. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah Badar Bang. Ini sudah terima kasih telah menonton! Ini adalah bagi ticaret maarah! Ini hal kecil itu ada beberapa petun. Ini adalah petun. Ini adalah petun saya, karena itu adalah petun saya. Dan ini adalah petun saya ini terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. 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 oksigen dalam air menjadi turun maka oksigen turun ini menjadikan ikan banyak hati maka dengan adanya pohon-pohon di tempat sungai itu meneduhkan meneduhkan ini jadi lebih suhunya lebih 26 derajat sekarang sampai 35 sampai 39 panas sekali dan ini kemudian kan ikan-ikan bisa ditulur di sini bukan rasa selamat menikmati